Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman lagi dengan saya Wan dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial secara hapus data pada data master user pada aplikasi kontori atk dengan program pb6.0 database menggunakan Microsoft Access langsung aja untuk database ini sudah saya buat pada tutorial sebelumnya database table master user pada db.atk hingga akhirnya jadi user nama user jabatan password dan ada user yang menambahkan akun baru atau user baru Oke kembali program untuk habis data apabila kita klik caption hapus pada name Hai koman hapus maka Hai koman hapus akan menjadi kepsi hapus koman input akal komentar file dan koman tutup akan menjadi kepsi batal dan kosong kantai dan kolom akan siap isi dan text satu sebagai set fokus Hai untuk hapus Hai ini jauh lihat untuk konding hapusnya dia pada text satu kts apabila kita klik pada text satu kita masukin id-nya nah disini role-nya terlihat input edit nah disini apabila koman hapus enable tool maka akan cari data di console table master user user dan tabelkan data nah akan muncul misalkan apakah data akan dihapus apabila yes ya maka akan buka db pada modul yang sudah dibuat dan akan menghapus ini kondingnya me-sq hapus dari ID poster ini nah akan pinta delete dari tabelan user dimana ID user sebagai ordernya yaitu text satu nah data terhapus sebagainya message box nya akan kembali kondisi awal text satu sebagai set fokus dan aktif Oke coba kita masuk ke sistem masuk ke akun yang sudah saya buat saya akan masuk sebagai ID system yang berhak menambahkan menghapus atau ID data user atau pengguna sistem ini coba kita klik hapus nah disini tadi sebagai rule-nya kalau kita klik hapus maka komen input komen edit akan jadi file dan komen itu menjadi caption batal nah text satu sebagai set fokus kita masukin misalkan kita lihat dulu apa yang mau kita hapus sedangkan kita menghapus ID 001 kita masukkan ID 001 kita enter nah sesuai coding tadi apakah data akan dihapus terhapus apabila iya maka akan teruskan eksekusi hapus pada data di master user order dari text satu ini kita klik yes kita klik hapus maka menghapus maka muncul message data berhasil dihapus oke apakah data berhasil dihapus kita lihat laporannya nah benar ID 001 sudah tidak ada di data base nya bisa lihat langsung data base nya disini kita akan melihat ke tangan delete ID 001 coba kita refresh benar data sudah hilang berarti fungsi hapus pada data master user berhasil demikianlah tutorial saya cara hapus data pada master user nantikan tutorial saya berikutnya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati